Sementara itu pemirsa desa Cikande di Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat diterjang banjir bandang. Banjir merusak belasan rumah serta fasilitas umum. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan banjir di desa Cikande, Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Sabtu sore. Banjir membawa material tanah liat dan batu yang merusak belasan rumah warga serta fasilitas umum. Beberapa rumah warga tampak jebol di bagian dinding akibat terjangan air. Selain rumah, akses jalan desa hingga minggu pagi masih lumpuh karena jalan masih dipenuhi lumpur. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Loring, jebol, langsung ke bawah, langsung ke sini. Ngendap air dulu di sini sekitarnya, sekitar semetang. Semetang, terus kena tembok ini, ini nggak kuat. Langsung jebol. Pada saat itu ada orang nggak di rumah? Kalau di sini lagi nggak ada. Alhamdulillah lagi nggak ada. Air turun dari pasir itu membawa erosi lumpur, cuma itu aja sebetulnya. Atau memang karena kondisinya sudah gundul Pak, ada kerusakan. Kalau masalah gundul gitu ya, itu tidak jadi tolak kukur gitu. Karena ini beberapa tahun juga ini keadaan seperti ini gitu ya. Warga bersama petugas BPBD Bandung Barat membersihkan lumpur dengan alat seadanya sambil menunggu bantuan alat berat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini korban banjir bandang di Bandung, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami Pak Sumardi, warga desa Cikande. Selamat sore Pak Sumardi. Selamat sore. Baik Pak Sumardi, bagaimana kondisi terkini di desa Anda? Apakah sudah surut atau masih cukup tinggi kedalaman banjir? Pak Cikima sudah surut. Sejak kapan surutnya Pak? Ya cuma tinggal lumpur-lumpurnya yang belum tangkap. Baik, bisa diceritakan pada kami Pak bagaimana pada saat terjadinya banjir bandang ini apa yang Anda saksikan, apa yang terjadi di rumah Anda terutama? Ya antisipasi aja, antisipasi menghambat arus air yang masuk ke dalam rumah, ke dalam kios. Apakah banjir bandang ini artinya memang sudah sering terjadi Pak? Kalau terjadi sering Bu, tapi yang paling parah sekarang aja. Paling parah yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Paling parah berapa ketinggian banjir Pak? Kalau ketinggiannya paling 50 cm, Bu. Kalau airnya cuma lumpurnya yang bikin isinya, Pak. Apakah ada petugas yang membantu warga untuk membersihkan lumpur sisa banjir, Pak? Alhamdulillah kemarin ada bantuan dari WPFBD. Baik, kalau di desa Cikande sendiri Pak, pada saat terjadi banjir ini biasanya warga mengungsi atau seperti apa? Kalau mengungsi belum pernah sih, Bu. Cuma paling gotong royong aja dibersihin langsung. Lalu pada saat banjir dengan ketinggian paling parah, Anda sebutkan tadi 50 cm. Bagaimana kemudian warga beraktifitas atau bertahan di rumah masing-masing? Kalau pas kejadian itu paling lumpur dulu, Bu. Nggak ada kegiatan apa-apa. Sebenarnya kan jalan-jalan desanya kena lumpur semua. Jadi nggak bisa akses masing-masing. Baik, Pak Sumardi, apakah Anda mengetahui apa sebenarnya penyebab banjir bandang yang kerap terjadi ini? Kalau penyebabnya karena tanah yang kebawah arus air yang dari pasir, terus masuk ke gotnya, gotnya udah penuh, Bu. Baik, ada upaya dari pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki saluran drainase atau upaya banjir bandang tidak kembali terjadi, Pak? Kalau sementara ini cuma warga aja, Bu. Kalau dari pihak pemerintah belum ada. Hanya upaya swadaya dari warga untuk membersihkan saluran air. Apa harapan Anda, Pak Sumardi, yang ingin Anda sampaikan? Harapan kami mungkin untuk segera pemerintah menindaklanjuti, Bu. Untuk memperbesar got-got yang ada di pinggir jalan. Supaya banjir bandang ini tidak kembali terjadi, apakah biasanya memang terjadi pada saat musim hujan saja, Pak? Ya, pada musim hujan aja yang pas, musim hujan yang lagi ini-nya aja, Bu. Paling parah biasanya terjadi di bulan-bulan apa, Pak? Mungkin di bulan-bulan sekitar Desember, Desember sama sekitar Desember sebelum Desember lah. Bulan Desember biasanya terparah, artinya ada kemungkinan masih akan terjadi banjir bandang yang lebih parah di bulan Desember nanti? Masih, Bu. Baik, artinya memang diharapkan pemerintah bisa segera menindaklanjuti saran ataupun masukan dari warga tentunya. Terima kasih banyak, Pak Sumardi, warga Desa Cikande, Bandung Barat, sudah bergabung bersama kami di AINU Sore. Semoga sehat selalu, Pak.